ini usia 2 minggu pasca treatment bisa kita lihat hasilnya ada 1, 2, 3, 4 ada 4 spike dalam 1 batang seperti ini jadi cukup efektif dan hasilnya maksimal spike banyak, bunga pun akan bagus nantinya kualitas bunga akan bagus, lebih tahan terhadap hama penyakit lebih tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim dan juga ketahanan bunga bisa lebih lama dan caranya sangat mudah tinggal di tekan saja tombol like dan juga tombol subscribe jangan lupa kita lanjutkan langsung ke tutorialnya sebelum lanjut, di tekan dulu tombol like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di kebut tetangga channel kali ini kita akan berbagi cara bagaimana membungakan anggar kendrobium dengan tingkat keberhasilan hampir 99,9% pasti berbunga kita review langsung ke caranya untuk yang pertama kita pilihkan plan yang bagus yang siap berbunga, dewasa dan siap berbunga dan yang kedua kita siapkan pupuk pupuk dari jenis apa saja tidak masalah yang penting untuk membungakan atau yang mendukung ke arah pembungaan untuk kendrobium yang seperti ini ini mudah banget berbunga tapi kadang agak sulit pada beberapa kasus tidak mau berbunga itu dari plannya ciri plan yang siap berbunga dan siap berbunga adalah yang dewasa ukuran tubuhnya sudah mencapai saiz yang maksimal atau minimal sudah besar dan siap dibungakan kalau untuk anggar kendrobium seperti ini ada istilah tutup daun yaitu daun seperti ini tidak tumbuh lagi daun pucuknya tidak tumbuh lagi itu disebut tutup daun kalau yang ini masih aktif ini belum siap dibungakan untuk yang ini sudah tutup daun sudah tidak ada pertumbuhan lagi daun barunya bisa kita bungakan pilih dulu plannya baru kita raksang pembungaan misal seperti ini ini plan sudah pernah berbunga sebelumnya ya cuman di anak berikutnya ini kecil nah ini tidak bisa dibungakan karena anaknya terlalu kecil ini karena ada hama dulu awalnya plannya sakit jadi keluar anaknya kecil dia tidak bisa dibungakan jangan dibungakan kemudian dia tumbuh lagi anakan baru ini sudah agak besar tidak saya bungakan juga karena belum maksimal dan sekarang tumbuh lagi anakan baru nah ini sudah lebih besar ini saiznya sudah standar sudah bisa dibungakan nanti kalau ini sudah tutup daun yang ini sudah tutup daun sudah siap dibungakan untuk membungakan anggrek seperti ini mudah banget anggrek kecil pun kalau mau dibungakan itu bisa nah ini kecil banget kalau mau dibungakan bisa berbunga jadi mudah banget untuk denrobium seperti ini tapi sebaiknya yang sebesar ini jangan dibungakan ya ini untuk review aja bahwa anggrek ini mudah banget berbunga sekecil ini pun bisa berbunga tapi sebaiknya jangan dibungakan karena kasihan terlalu kecil nanti kurang bagus untuk pertumbuhan berikutnya sebaiknya seperti ini dibesarkan dulu lainnya sampai ke saiz maksimal baru kita rangsang pembungaan cara merangsang pembungaan untuk denrobium seperti ini jika sudah tutup daun kita kondisikan kalau dia tanam kering basah jadi sewaktu-waktu kita keringkan dulu sampai batas aman lalu kita siram dengan pupuk lakukan beberapa kali sampai dia keluar bunga itu biasanya langsung keluar bunga dalam 1-2 minggu langsung keluar bakal bunga setelah kita keringkan plannya tidak disiram selama beberapa hari kita siram dengan cairan pupuk pupuknya boleh dari apa saja yang penting untuk pembungaan atau yang mendukung untuk pembungaan untuk pupuk yang mendukung kepembungaan itu mengandung unsur hara kalium dan pospat lebih tinggi daripada yang lainnya kebetulan saya ada MKP ini tanpa nitrogen jadi lebih fokus ke pembungaan dosisnya sesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan saya biasa memakai 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih dilarutkan seperti ini pastikan semua bagian sudah tercampur semua pupuk sudah terlarut baru kita aplikasikan jadi harus diaduk dulu benar-benar larut baru kita aplikasikan pada plan yang akan kita bungakan kalau yang seperti ini belum siap dibungakan jangan dibalik pupuk pembungaan khawatirnya dia nekat berbunga pertumbuhannya jadi kecil nantinya dimana tidak bisa sebesar yang ini kalau sudah besar baru kita rangsang pembungaan nah sudah terlarut caranya boleh disiram boleh juga direndam kalau menurut saya jangan disemprot kalau pada kondisi seperti ini apalagi nanti kalau sudah keluar spike pupuk kimia seperti ini rawan menyebabkan spike menjadi gosong atau terbakar jadi sebaiknya direndam saja atau disiram ini sudah lama sudah kuat sudah menempel kuat disiram saja seperti ini atau jika mau lebih bagus bisa kita rendam seperti ini dan pemakaian pupuk bisa sekalian dengan insektisida kalau untuk pupuk kimia bisa dicampur dengan insektisida kimia ataupun fungisida kimia jika kalau mau direndam seperti ini tidak usah terlalu lama yang penting sekiranya akar basah saja oleh pupuk akar dan media tanam akar basah semua oleh pupuk sudah tinggal disimpan simpan di tempat yang intensitas cahaya matahari berkisar 85% jangan terlalu teduh kalau untuk anggrek dendrobium seperti ini jika terlalu teduh dia sulit untuk berbunga setelah seperti ini interpa berikutnya satu minggu sekali pembarian pupuk aplikasi pupuk satu minggu sekali di antara itu boleh kita siram sesuaikan dengan kondisi media tanam jika kering baru kita siram jika masih basah jangan disiram dan itu tidak tentu harinya tergantung kondisi media tanam dan cuaca juga kalau media tanam arang biasanya cepat kering jadi setiap hari harus kita siram kalau media tanam sebut kelapa atau mos spagenum mos itu lebih awet bisa di jarang-jarang niramnya disesuaikan saja dengan kondisi media tanam untuk aplikasi satu minggu sekali dan penyiraman disesuaikan nanti kita update lagi di minggu-minggu berikutnya pupuk yang saya gunakan pupuk monokalium pospat MKP monokalium pospat ini tanpa nitrogen jika tidak ada pupuk ini bisa pakai pupuk yang lain atau mau pakai pupuk organik pun tidak masalah yang penting plan-nya bagus dan treatment-nya bagus kalau mau pakai pupuk organik kita suburkan dulu plan-nya setelah subur dan siap dibungakan baru kita langsung pembungaan caranya dengan cara seperti tadi dikerinkan dulu selama beberapa hari lalu kita siram dengan cairan pupuk jadi pupuk ini mau pupuk organik ataupun kimia nanti terserah maksimal dan mendukung kepembungaan seperti itu ini usia dua minggu pas ke treatment kita bisa lihat hasilnya ada satu dua tiga dan empat ada empat spike atau ada empat bakal bunga dalam satu batang seperti ini caranya sangat mudah dan memang tipe ini mudah diberbunga pada beberapa kasus sulit berbunga karena plan-nya masih muda belum siap dibungakan dan jika sudah siap dibungakan dan subur bisa empat spike seperti ini bahkan lebih yang di bawahnya sudah bengkak juga sebelah sini dan ini juga sudah bengkak bisa muncul bunga jadi masih berpeluang tumbuh bunga kembali kalau ini tumbuh bunga ada enam spike dalam satu batang kalau plane yang kurang subur tidak terlalu banyak ya cuma satu atau dua yang ini ada dua dua bakal spike yang ini satu yang sudah panjang satu lagi masih pendek ini ada dua spike ini segini itu belum subur kalau lebih subur bisa lebih dari ini ini bisa kita lihat plane bawahnya ini saya telat nyiram agak kecil plane berikutnya lumayan besar dan harusnya ini lebih besar lagi bisa dua kali lipat tingginya dari ini dan kalau sudah dua kali lipat dari ini bisa lebih bagus seti hasilnya bisa tiga atau empat spike seperti ini tiga atau empat spike kalaupun satu spike tumbuhnya panjang banget mantep loh dua minggu pas ke treatment seperti ini hasilnya yang penasaran silahkan dicoba silahkan dicoba dan pasti berhasil cara ini terutama untuk dendrobium yang ini dendrobium ini tipenya mudah dibungakan bentuk yang beberapa kasus sulit dibungakan karena plane nya belum siap berbunga dan juga belum subur jadi jangan terlalu memaksakan pada plane yang kurang subur dan belum siap dibungakan karena hasilnya tidak akan maksimal kalau plane nya atau anggrek nya subur dewasa dan siap dibungakan ketika kita rasa pembungaan hasilnya akan maksimal spike banyak bunga pun akan bagus nantinya kualitas bunga akan bagus lebih tahan terhadap hama penyakit lebih tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim dan juga ketahanan bunga bisa lebih lama sekian aja dulu dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ini renantera ya bukan dendrobium renantera ini adalah spike mudah juga membungakannya atau merawatnya mudah yang lebih mudah dari renantera ada gem story ini gem story anggrek tanah gem story pulsan full rain langsung tembus ke langit tidak ada penghalang ini juga sudah spike juga nah ini sudah bengkak ini calon spike cirinya kalau spike pada gem story dan pada renantera dia tunggu dari bawah daun seperti ini tempat di tengah bawah daun tempat di tengahnya dia bengkak dan keluar spike kalau yang dari samping itu akar jadi khasnya angrek ini ya spike itu keluar dari sini titik pembungaannya pas di tengah bisa kita lihat renantera renantera juga sama pas di tengah kalau yang di samping itu akar kalau yang ini dendrobium nobile atau nobile cantik wangi juga cantik dan wangi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih